Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman semua dari Sabang sampai Marauke guru-guru hebat yang selalu siap untuk selalu belajar Alhamdulillah karena atas limpahan rahmat Allah baik nikmat sempat maupun nikmat sehat kita semua bisa berkumpul pada malam hari ini untuk belajar bagaimana cara membuat resisi kedatangan dan kepulangan berbasis live location di bot telegram dengan pemateri kita pada malam hari ini adalah Bapak Wahyuti dan moderator Ibu Ika Ayufia Johan sedang saya sendiri sebagai host pada malam hari ini adalah Sri Puji Rahayu dari Karanganyar untuk mempersingkat selamat waktu kami persilahkan Ibu Ika Ayufia untuk memimpin jalannya Vicon pada malam hari ini silahkan Ibu Ika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam selamat malam hari ini hari ini materi kita adalah presensi presensi kedatangan dan keulangan berbasis live location di bot telegram nah presenter kita pada malam hari ini adalah CEO dari Alif Productions yaitu Bapak Wahyudi nah sebelum mulai sebelum mulai materi dari Bapak Alif Bapak Wahyudi saya ingin mengingatkan bahwa saya ingin mengingatkan bahwa untuk nomor raise handnya atau gambar tangan digunakan pada saat sesi tanya jawab tadi yang sudah angkat tangannya kemudian masih raise hand sampai sekarang mungkin akan skip untuk bertanya langsung kepada pemak kemudian untuk mengajukan pertanyaan silahkan ada tombol QI and A atau question and answer untuk memberikan pertanyaan kepada pemak oke untuk itu saya persilahkan kepada Bapak Wahyudi untuk memulai materinya silahkan Pak Wahyudi oke terima kasih itu Ika atas waktu yang telah diberikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu kudu di seluruh Indonesia sebuah kehormatan bagi saya untuk berkumpul di grup ini nah seperti di awal Bapak Ibu harap mempersiapkan dua akun telegram karena nanti akan berlaku sebagai siswa dan satunya lagi berlaku sebagai orang tua adapun jika Bapak Ibu guru hanya memiliki satu akun berarti nanti akun itu berfungsi sebagai siswa juga berfungsi sebagai orang tua seperti itu nah untuk materi kali ini bagi yang nanti ketinggalan atau belum sempat join tenang dari Alif kita sudah membuatkan dokumen komentasinya berupa video yang sudah kita upload ke channel youtube kami oke langkah pertama silakan Bapak Ibu guru masuk ke Google Drive terlebih dahulu kemudian silakan Bapak Ibu guru membikin database presensi dengan memakai Google Sheet seperti ini nah silakan buka terlebih dahulu bikin Google Sheet nah inilah nanti data presensi anak masuk dan presensi anak luar akan kita buat nah database nya seperti apa saya akan tunjukkan database yang sudah jadi nah silakan teman-teman melihat dari sini nama Sheet nya namanya siswa ini diberi nama siswa dan ini harus sesuai dengan yang ada di template ini kenapa? karena nanti server nya saya setting dia sesuai dengan apa yang kita deklarasikan di sini seperti itu terus kolom pertama adalah nomor kolom kedua kolom ketiga adalah username telegram yang dimiliki siswa kolom keempat username telegram yang dimiliki orang tua dan kolom ke lima cat ID or two ini akan diisi ketika nanti orang tua melakukan registrasi ke sistem notifikasi terus kolom selanjutnya kolom F ini akan berisi waktu anak masuk sekolah jam berapa tanggal berapa terus yang kolom G itu juga akan diisi ketika anak-anak melakukan persen siswa nah di tahap ini tahap awal ini silakan teman-teman isi nomor isinya berapa nah tadi akun telegram yang berfungsi sebagai siswa username nya berapa username nya apa isikan di sini kemudian akun satunya lagi yang berfungsi sebagai orang tua silakan username nya masukkan sini nah sisanya yang ini di kosong oke silakan dipraktekan terlebih dahulu kita beri waktu berapa menit bu Ika ini saya akan kode kolom saya oke oke jadi yang diisi ini saya hilangkan dulu biar nanti teman-teman nah yang diisi cukup kayak gini yang diisi adalah nomor nomor berapa 123 sampai ke bawah ini anaknya berapa username telesiswanya adalah username telegram pilih siswa kemudian sampingnya adalah username yang berfungsi nanti berperan sebagai orang tua nah sisanya di kosong selamat menikmati oke oke ini langkah pertama selanjutnya langkah kedua kita akan membuat bot telegram milik kita ya nah bot telegram nya silakan teman-teman buka telegram nya kalau ini berarti nanti yang registrasi bot telegram ini adalah dari pihak sekolah karena nanti ini akan jadi officialnya sekolahan nah cara daftarnya bagaimana bot telegram kita ke servernya telegram rekan-rekan bisa di menu pencarian itu ketik aja bot header kemudian ada tombol start biasanya disitu ketik kalau ini ketik aja bebas nanti dia akan jawab nah disini ada menu untuk membuat bot baru nah ini di klik new bot nah terus kita diminta memasukkan nama bot kita ya nama botnya misalkan bebas misalkan uji coba oke kalau ada keterangan seperti ini artinya nama bot itu belum ada yang punya nah sekarang namanya sudah ada selanjutnya kita dibikin disuruh membuat username dimana username ini diakhiri dengan kata-kata bot saya kasih nama uji coba underscore bot oke kalau ada kata-kata ini itu artinya bot kita nama ini sudah ada yang pakai ya berarti kita harus cari username yang lain saya bikin besar semua misalkan dan ini cache sensitive oke sudah ada oke nah setelah di langkah ini nanti teman-teman akan dapat namanya token nah token ini silakan disimpan dulu boleh di notepad boleh di microsoft word oke ini adalah langkah ke dua silakan teman registrasi dulu bot yang akan dibikin namanya apa username nya apa registrasikan dulu di official nya telegram yaitu di bot feather silakan dari pun ada ibu dewi di bawah baik sebentar selamat menikmati Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. 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 Terima Jagar Su Terima kasih. Bisa juga pakai script.google.com Seperti itu, Nje. Oke, saya kembali ke peteng tadi. Bersihkan dulu semua. Nah, server ini nanti posisinya dari tengah. Di depan itu ada bot telegram kita yang berfungsi sebagai input. Di tengah ada server. Server ini di belakang ada database. Jadi, server ini nanti berfungsi untuk menerima inputan dari bot telegram. Dimasukkan ke database. Seperti itu. Jadi, posisi server ini kita di tengah. Seperti itu. Nah, kami sudah siapkan source code-nya. Tekan-tekan bisa. Bitly. 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 Notifikasi. Server. Notifikasi. Notifikasi. Seperti ini. Bitly. Server. Notifikasi. Akunnya nggak apa-apa. Cuma satu dipakai sebagai. Nggak apa-apa. Jadi, nanti notifikasinya akan masuk ke satu akun berarti. Kalau satu akun itu digunakan untuk orang tua dan siswa. Kalau untuk latihan sih nggak apa-apa sih. Tapi nanti kenyataan di lapangan. Dibisatkan antara akun siswa dan orang tua berbeda. Nah, saya sudah, Aliproduction sudah menyiapkan source code-nya untuk bikin server-nya. Itu di bitly. Slash server. Strip. Notifikasi. Ini, teman-teman, silakan di copy semua. Ini. Di kopi semua. Di kopi semua. Di kopi. Di kopi. Di kopi. Di kopi. Di yang ini. Betul. Oke. Nah, ini Kalau sudah kita simpan dulu Ciri-ciri server kita belum disimpan code-nya adalah Di sini ada bintang Simpannya bisa pakai Ctrl S Atau ada simbol diskette di sini Kita simpan dulu Oke, ini adalah langkah ketiga Kita sudah menyelesaikan langkah ketiga kita Yaitu membuat server kita Seperti itu Saya kasih waktu untuk teman-teman mempraktikannya Untuk linknya Link Link Ketikkan di Bitly server Soscode-nya ada di Bitly server Scrip notifikasi Silahkan di-copy dulu Pastikan di server kita Silahkan di-copy dulu Soscode-nya ada di-copy dulu Ibu Ulandari Bingungnya di mana ya Jadi kita sudah masuk ke langkah ketiga Langkah pertama tadi kita membuat database Langkah kedua Kita membuat Registrasi bot Dan ini langkah ketiga kita membuat server Dan ini langkah ketiga kita membuat server Tidak pahamnya di mana ya pak Kita belum praktek ini pak Kita baru deploy ini pak Pak Budi Utomo Tidak pahamnya di mana Ya nanti kan saya jelaskan satu-satu pak Itu ada keterangannya pak Saya akan ini untuk apa Nanti saya jelaskan Seperti itu Ini sudah ada saya kasih keterangan Sudah kopi semua Bu Ika apakah lanjut atau bagaimana Langkah ketiga Langkah ketiga Seperti itu kan Bikin dari sini New More Pilih yang abscript Nanti dia akan buka Ini lagi Terus kasih nama Ini Bebas namanya Sesuai nama sekolah Terus kot yang disini dihapus Yang disini dihapuskan semua Kemudian Copy Dari Bitly Slash Server Trip notifikasi Dibuka Soskotnya ini di copy Terus pastikan di Server Oke Tenang Untuk yang Dari Aliproduction Sudah menyediakan tutorial Banyak Jadi Yang ada yang ketinggalan Ataupun Pingin mengulang materi Nanti bisa lihat Di channel kamu Seperti itu Tutorialnya ada Dari awal sampai akhir Tenang aja Terus hai 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 bukan father bot pak botfider Hai rencana Hai kayaknya botfider kita lanjut Oke kita lanjut ke langkah keempat Langkah keempat adalah menggabungkan server kita Server ini yang kita buat nih Disitu sudah saya kasih keterangan Di lain dua lain dua itu nanti fungsinya fungsinya untuk apa fungsinya untuk menyimpan token yang didapat dari botfader jadi tadi teman-teman sudah bikin tokennya ini silahkan di copy dulu jadi copy Terus masukkan sini Masukkan juga link server kita yang ini Nah link servernya dapatnya dari mana Nah link server akan didapat ketika server kita sudah go online nah ini ini belum go online nih Caranya supaya go online Server kita harus di-publish Ini ada melihat Publish atau publikas Ini diklik publish Terus pilih deploy as web app atau publikasi Sebagai web app Masih nyimpan dulu Semoga jaringannya Oke suara saya putus-putus ya jaringannya lagi trouble berarti ini Bentar Bagaimana Dengan Jangan itu Sedang Terus Men вами Dan ini rupa Masih Masih Hai ya udah dulu dengan yudilah ya Pak eh eh sudah jelas suara saya Oke untuk link servernya kita dapat dari mana link server ini dapat ketika server kita go online nah ini masih belum go online server kita kita harus online kan server kita sebenarnya adalah di publikasi di-appis deploy as web app ini akan muncul seperti ini nih publish web app publish card kasih sebagai web app yang paling saya ulangi publish deploy as web app yang paling pertama ini kemudian pilih anyone event anonymous Oh ya perlu diperhatikan Gmail untuk menciptakan server ini dengan Gmail di database type di harus sama di email yang dibuat untuk database presensi tadi yang di Google Sheet dengan Gmail di server ini harus sama kalau sudah ini jangan lupa diganti terus klik deploy muncul akan seperti ini klik review permission kemudian kemudian roll ke bawah klik atau izinkan nah ini adalah link server kita silahkan di blog semua terus di copy G ok oke oke masukan disini di tempel kemudian jangan lupa disimpan kontrol S oke oke oh ini kelebihan seri Harusnya kalian pulang di dalam tanda petik ganceng ya saya pas tayin di dalam nih diantara ini saya pas tayin ini kita sudah terkoneksi dengan server di sini ya Nah selanjutnya adalah kita aktifasi ini telegram ini ya dengan server kita ini ada fungsi untuk aktifasi cara aktifasinya adalah pilih fungsinya terus di sini ada tombol play atau run diklik peran untuk mengaktifasi telegram kita tunggu saya sudah hilang kita lihat apakah aktifasi kita berjalan sempurna karena biarnya dari view kalau ada kata-kata webhook whatsapp berarti selamat telegram kita terkoneksi deh seperti itu ini adalah langkah keempat silahkan di coba dulu materinya sudah kami share Pak ada video video-nya juga nanti oke bagi yang baru ku join kita sudah masuk untuk go online caranya adalah klik publish deploy as web app terus di sini masih new ini Mi terus di sini ada new anyone event anonymous terus deploy nanti ada pilihan-pilihan yang tinggal di oke seperti itu ya kalau ini kalau teman-teman mau ulang saya kami sudah menyediakan di YouTube kami materinya oke teman-teman untuk materi kalau yang ketinggalan ya di sini di klik di channelnya Aliproduction terus di playlist ya di playlist terus pilih yang buat notifikasi berbasis lokasi ini klik nah kita itu tadi sudah masuk kita ini 5 kalau di video ya nah ini kalau di video di part 5 karena kalau di video kan ada overview nah semua materi sudah kami jabarkan di sini untuk publish itu kalau sudah di deploy yang tidak amannya tidak muncul lagi Pak harus ngulang dari awal betul saat kita keluar aplikasi tidak jadi kenapa sih harus minta perizinan karena ini standarnya Google jadi kalau teman-teman memanfaatkan add-onnya Chrome itu kan biasanya minta permisi nih karena ketika nanti dikasih akses aplikasi dianggap di semua walaupun gameplaynya sama akan diberi notifikasi bahwa tidak aman tapi nggak apa-apa karena itu kan punya kita sendiri kalau yang sudah terlanjur ya kalau yang sudah terlanjur ya kalau saya ini sudah di deploy ketika saya update misalkan saya naikkan lagi ini saya new misalkan kan ini 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 Terima kasih. 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 ini pengin buka dengan Google Maps ini adalah lokasi acunya ini latitudenya ini longitude-nya jadi teman-teman silahkan masukkan di sini berupa angkan di sini itu lokasinya tempat kita saya klik ini yang merah-merah ini latitudenya ini latitudenya itu teman-teman masukkan di server kita nah ini latitudenya silahkan teman-teman masukkan di sana jadi di sini akan saya masukkan berdasarkan tadi acuannya acuan yang ada di depan laptop kita dari GPS ya nah mohon nanti kalau menentukan jarak maksimal itu karena GPS itu berapa menit berubah-ubah jadi jarak maksimalnya jangan pas di titik itu itu sebenarnya bisa 10 meter 20 meter atau 30 meter ini yang saya dapatkan tadi min 7 titik 0 wilan 0 0 sebetulnya longitude-nya ini adalah 1 0 titik 289 oke itu sudah semua jadi tadi di 4 kanan ini yaitu menggabungkan server kita dengan database apa yang dimasukkan yang dimasukkan adalah tadi ID database kita yang di atas yang ini kemudian menentukan jarak maksimal siswa presensi dari titik acuan kita ini yang kita tunjukkan kemudian setiap kali ada perubahan di server kita terutama di project dengan database di simpan dulu kemudian teman-teman publish lagi nah versi database versi servernya harus kita naikkan pilih yang pilih yang new kemudian di update oke untuk part ke 6 video sudah selesai oke silahkan teman-teman praktekan dulu nah ini langkahnya sudah selesai langkah dua langkah berikutnya adalah kita langsung testing untuk ID database ya ID database kita dapat di Google Sheet kita yang setelah desa class class edit nah itu di copy dipastikan di seperti itu saya akan pakai sebelumnya sudah saya belum buat sebelumnya yaitu SNKHA karena ini nama kekolah yang saya bikin ada lagi yang mau tanya bisa di kolom komentar kolom komentar kolom chat ingat saya di YouTube web app URL cara mendapatkannya ya longitude dan latitude tidak dapat ya oke cara dapat longitude nama sudah lokasinya sudah di sudah di share di save message atau bebas lah kalau mau di RBB mau oke saya tadi nge-share lokasi saya depan laptop ini ada di sini nah mapnya dibuka terus ini titik 3 open in dengan Google map nah untuk melihatnya simbol merah ini aja di klik scroll kebawah nah disini ada nih terus yang tanya masalah web app URL caranya adalah publish deploy disini ada new pokoknya kalau mau deploy terus di deploy nanti kalau tidak aman gak apa-apa izinkan izinkan seperti itu nanti akan menghasilkan link ini link server seperti itu pakai aplikasi apa kita cuma pakai telegram database nya pakai google script jadi semuanya free sama google ini bisa kita gunakan lagi yang mau tanya yang web URL sudah bisa sudah dapat logit along itu plat itu tadi dibuka mapnya aja yang terlihat sama logitut tidak pakai tanda petik karena dia nanti sebagai angka bukan sebagai text longitut latitud itu ada di function get distance ini ini juga ada tekniknya aktifkan server bot mungkin yang teman-teman ketinggalan bisa lihat di video yang saya buat aktifasi itu ada di part ke 4 ini ini aktifasi server di load dengan supaya gabung ke server kita bisa dilihat di video ini lagi yang teman-teman mau nyoba ada lagi yang mau tanya oke iya ibu Dewi materi emang sudah saya siapkan karena saya tahu ini materi kami hanya dikasih waktu 2 jam otomatis akan ada yang ketinggalan oleh karena itu sudah kami persiapkan video tutorialnya seperti itu atau Pak Wayudi kita buka question and answer untuk langsung gitu kita belum praktek untuk ini kan ini kan belum kelihatan prakteknya oke oke ya ini sudah selesai ibu nah sekarang kita praktek nih ya lanjut pak sekarang sekarang kita praktek nah masalahnya saya harus nah itu kan ada teman-teman sudah ada dua akun telegram jih dua akun telegram satunya orang tua dan satunya siswa nah orang tua itu harus regist dulu ke sistem kita nah kata kuncinya kita pakai apa orang tua registrasi nah disini sudah saya deklarasikan nih disini yaitu pakai text namanya orto untuk registrasi jadi saya akan pakai account satu lagi harus registrasi dulu karena tadi disini setnya saya hapus berarti dia belum registrasi si orang tua ini jadi nama botnya saya pakai yang sudah saya bikin aja ya SMK Hamra Al-Assad langkah awalnya adalah kita orang tua suruh registrasi dulu nih bapak ibu wali murid silahkan registrasi di bot kita sebutkan botnya namanya apa biar orang bisa nyari orang tua udah nyari terus orang tua kita teks koneks nya nanti dia akan menjawab si botnya selamat anda telah terdaftar dalam notifikasi persensi nanti disini cat ID otomatis terisi ini nah selanjutnya barulah si apa si siswa dalam hal ini melakukan presensi nanti jaringan saya juga lagi lemot jangan lupa untuk sistem ini siswa GPS harus aktif kalau orang tua gak apa-apa gak aktif gak apa-apa karena dia hanya untuk registrasi sekali saja registrasinya dan menerima notifikasi ini dari botnya saya akan ketik kata kunci untuk masuk adalah tinggal ketik masuk kemudian bot akan menjawab dan memunculkan dua tombol presensi masuk dan batal klik aja presensi masuk kemudian dia akan mengirimkan lokasi klik ok oke nanti ada keterangannya persensi masuk berhasil dicatat pada jam 23.4 tanggal 7 Juni 2020 dan ini terekam disini dan juga muncul di ekonnya orang tua siswa anak anda melakukan presensi masuk pada waktu 23.4 7 Juni 2020 oke materi kita sudah selesai waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator mungkin untuk GNA dan Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik Bapak Ibu peserta silakan kalau ingin bertanya secara langsung atas pemaparan Pak Wahyudi tadi saya selaku moderator akan mendengar tinggi karena dari chat saya lihat sudah langsung dijawab oleh Pak Wahyudi tadi silakan Bapak Ibu mengangkat tangan yang ingin bertanya langsung dari Pak Salma Yusuf Bunda saya nyalakan micnya Bunda Dewi oke silakan ya langsung dari Pak Salma Yusuf ya dari atas ya oke boleh Pak Salma silakan ingin bertanya apa kepada Pak Wahyudi Pak Salma masih hadir kalau enggak kita lewat dulu mungkin masih dapur ambil kopi iya lanjut ke yang berikutnya Bunda Amikadang silakan halo Bunda ayo Bunda ke pencet ke pencet oke Bunda Iwanita yuk Bunda Iwanita ada ada oke silakan Bunda apa kira-kira yang ingin ditanyakan Bunda oh ditutup lagi sebenarnya bu silakan bu oh gitu baik baik kalau begitu dilanjut ke yang berikutnya ada lagi teh enggak ada enggak ada ya mungkin mungkin bapak masih ini teman-teman masih bingung kali ya oh ini ada bu oh iya silakan bu oh ini suaranya bu nunung masih ada atau masih ngapin kopi juga asik ngapin bikin susu ini ini ada Zia Salaudin Pak Zia bukan Zia Salaudin oh iya halo selamat 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 ibu silakan bu selamat selamat nah jadi nanti bisa kita rekamannya bu oh kalau rekaman bisa bu nanti kita share di rbb ya bu ada lagi yang lain kira-kira bu itu tanya pada di kolom chat bu bu iya itu tadi kan udah pada di jawab juga udah langsung ya gak apa-apa ini masih ada yang resen itu akmal awel halo 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 pak akmal sudah mengidup sudah mulai bersuara halo pak akmal silakan kopi kita lewat dulu eh ada suaranya halo 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 oh kalau lanjut ke pak chandra kali iya pak chandra halo pak chandra silakan halo selamat malam selamat mau tanya kepada pak presenter tadi kan ada dibuat boot telegram untuk sekolah itu apakah boot telegram sekolah dibuat terlebih dahulu kalau iya caranya bagaimana ya pak ya untuk pendaftaran ID orang tua terima kasih oke untuk pendaftaran boot telegram kita harus daftar di yang resmi pak yaitu pakai ini pakai bootfeather seperti itu kita harus registrasi dulu dapat token kita simpan pak pak terima kasih mati air kan cepat kita pak jadi kalau di video itu kan nanti ada di video itu kalau sudah kami sediakan di part ketiga untuk registrasi bagaimana langkah hanya tadi oke baik pak terima kasih siap baik kita lanjut sekarang ke Nur Dwi Afutin bapak ini ya kan bapak pak pak nur ya halo ya gak salah pak sekarang bukan ibu kemarin manggilnya ibu soalnya halo bapak udah jadi kenal ya iya maleg selamat silahkan pak perkenalkan terlebih dahulu ya nama saya kecil banget suaranya perkenalkan nama saya Nur Afin asal oke sip lanjut pak baik menarik sekali pak materi yang bapak sampaikan ya walaupun saya masih ketika prosedur bapak menjelaskan baru bergabuk gitu kan untuk presensi sendiri saya pernah dengarkan di tahun 2018 pernah diajak sama guru pengen ikut sosialisasi ini tapi belum bisa bergabung kemarin karena ada sesuatu hal aplikasi ini apakah hanya digunakan untuk absensi saja oke udah cuma itu oke untuk bot ini pengembangannya bisa banyak banget tidak hanya untuk apa presensi kedatangan maupun kepulangan anak dari sekolah bisa juga untuk notifikasi pembayaran SPP misalkan itu untuk investasi barang misalkan sudah pernah kami isi masalah mengenai bot untuk inventarisir barang silahkan bisa cari materinya di RBB jadi penggunanya macam-macam untuk hijab misalkan kayak dengan bisa lihat di channel youtube saya untuk pbdb dimana itu akan terkoneksi juga dengan whatsapp pakai wa.me notifikasi whatsapp seperti itu oke berarti pengembangannya lumayan banyak juga ya oh iya untuk fundamentalnya kalau teman-teman memang bisa mau mendalami bisa baca dari buku yang saya tulis linknya ada di channel youtube saya di tentang yang bahas kalau mau mendalami menggabungkan jadi enaknya pakai google script adalah kita tidak kena biaya hosting tidak ada biaya bulanan free walaupun sudah pakai bertahun-tahun iya betul kecuali google-nya nanti bangkrut nah berarti itu beda acara berarti ini bisa dipakai lagi oke oke terima kasih pak oke sama-sama baik kita lanjut ke yang lain ya bunda eh Sri Mulyani ibu Sri Mulyani silakan ibu halo ya silakan ibu ya saya tadi ngikuti sudah sampai ke langkah yang keempat jadi ketinggalan nanti saya di telegram aja tanya tanya di telegram aja halo halo yuk halo iya iya bu iya bu gimana tadi ini tadi masuknya itu sudah ketinggalan karena gangguan internet langkah yang keempat jadi ketinggalan nanti tanya pada apa siaran ulang nanti coba kalau nanti di-share lagi mungkin saya bisa belajar lebih di-share lagi begitu terima kasih oke bu oke jadi untuk materi kita Pak Wah Yudi sudah men-share ke channel youtube beliau ya bu bisa di-share juga ke channelnya Pak Wah Yudi Ali Productions ya bu oke terima kasih ya siap iya oke kalau begitu kita langsung ke ke Muhammad Sayid iya oke silakan Pak Muhammad Sayid Assalamualaikum Assalamualaikum saya Muhammad Sayid dari Makassar ini iya yang saya tanyakan tadi tentang jarak orang tua apakah pakai jarak maksimal atau guru sendiri yang menentukan untuk jarak maksimal itu jadi ini kan kondisinya adalah ketika nanti siswa datang ke sekolah Pak otomatis yang dititik adalah sekolah Pak nah nanti nitiknya terserah apakah di depan pos apakah nanti di bawah bendera jadi terserah yang menentukan tentu sekolah Pak jadi titik pusatnya Pak ya titik pusatnya nah nanti jaraknya itu adalah jarak dari titik pusat atau daerah mana silakan ditentukan berapa meter Pak oh iya iya terima kasih kita lanjut deh ke Pak Pak silakan sekarang berarti siapa Pak 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam silakan Pak miknya seri mulia ini teh yuk ya menarik sekali cuman masih ada halauan untuk penerapannya karena saya kan di SMP SMP itu kan sisbang nggak boleh bawa HP tempat ya suaranya nggak jelas Pak halo sekarang bagaimana ya udah udah saya ulang ya saya ulang ya saya itu masih bagaimana di SMP SMP itu sementara yang bawa HP yang kedua bagaimana menghindari manipulasi itu kan bisa saja sebab itu nitip temannya HP nya nanti ini kan saya ini HP nya nanti bawain juga HP nya apakah bisa didetensi kalau HP ini yang yang tersambut terus sementara itu dulu terima kasih Assalamualaikum untuk yang pertama mengenai bagaimana HP nah itu masalahnya Pak kalau bisa tidak tahu HP ya berarti pakenya kita barcode scan otomatis pakai kartu OSIS dan kita harus menyiapkan satu device HP misalkan untuk scan QR code nya di kartu OSIS itu yang pertama jadi nanti ada yang ngawasi juga guru pikatnya terus yang kedua Pak apakah nanti bisa nitip HP nah itu masalahnya ini bisa Pak HP nya dibawa temennya untuk sekolah itu bisa nah bagaimana mengantisipasinya salah satu caranya adalah kita harus pakai presensi berbasis wajah jadi kita masuknya ke biometrik gitu kalau itu sudah saya terapkan di salah satu sekolah di Jawa Tengah yaitu di SMP Negeri satu sayung untuk presensi berbasis wajah dan juga di salah satu pemerintahan sih Pak tapi nanti itu kalau kita bikin aplikasi itu tes aplikasinya akan jadi gede Pak itu itu masalahnya apakah menjawab bagaimana Pak Pak kalau Pak Pak ya ya halo juga kembali saya mendengarkan semuanya tadi secara prinsip bisa memahami langkah-langkahnya cuman secara teknis masih harus banyak belajar ini Pak terima kasih semuanya sebenarnya kalau bot telegram akwakah bisa persensi berbasis wajah sangat bisa Pak tapi misalkan ini kalau saya ajarin sehari-hari enggak selesai Pak karena itu udah lem banget nanti masuknya ke machine learning nah itu masalahnya hahaha kita paling nanti larinya ke tutorial ya Pak nanti lihat tutorial betul kalau ikon cuma dua jam agak susah Pak makanya tadi Pak Aris memberikan tawaran kalau mau mendalami akan ada pelatihannya ya begitu ya Bunda Dewi dan Pak Wanyu Oke ini ada lanjutannya Bu ya ya jadi karena kalau dua jam itu kita tidak tidak mungkin eh bisa sedalam eh yang lusa gitu ya betul jadi memang rbb sengaja eh Hai pikon ini untuk eh penyegaran apa namanya penganasan lah ya pemanasan nanti akan dilanjutkan masih ada Bunda ini masih 9 menit kedepan ya silahkan ini oke Bunda Reni Halo masih di dapur mungkin ya baik ini ada ada yang di kolom chat ini ya boleh silahkan dibacakan Bunda karena yang resen sudah panjang kali ke absensi siswa pakai GPS apakah bisa diakali dengan aplikasi Pak 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 dia di rumah rumah tapi nitiknya di sekolah gimana itu Pak Wayudi nggak bisa karena mungkin gini kan anak-anak nggak boleh bawa HP gitu kan jadi kalau dia nitik di karena ini sudah yang memunculkan lokasi itu di sini triggernya dari pakai tombol kalau dia nitik sendiri maka bot kita tidak merespon Oh ini yang memunculkan di sini adalah tombol dari bot kita nggak bisa pakai share location langsung nggak bisa Hai itu buat tidak merespon hai 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 jadi ya ya begitu dia ribu jadi nge-nge-nge pakai efek GPS nggak bisa karena itu kan kita pakainya telegram jadi pengambilan lokasi semuanya dari bot telegram begitu Oh jadi sesuai dengan kondisi lah ya 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 begitu Ibu Elizabeth apakah menjawab atau Bu Elizabeth kalau mau buka mic silahkan Oke sepertinya tuh Bu Elizabeth kalau mau dinyalakan mic-nya Oh ini pertanyaan atau sebentar ini kok Pak Oh ada pertanyaan lagi nih Pak Wahyudi Hai telegram ini sekolah itu yang resmi telegram sekolah resmi dapodik gitu Pak atau bisa boleh telegram pribadi dan untuk guru-guru itu gimana telegram bot kan kita bisa bikin pribadi bisa bikin sekolah tapi kalau nanti akun bot telegramnya ini untuk di-share ke orang tua kan kita harus pakai satu akun ofisial punya sekolah servernya satu gitu ya ya servernya pakai kata-kata gmailnya sekolah kalau Bapak Ibu guru mau bikin sendiri ya bisa tapi misalkan satu sekolah ada 20 bot nanti kita pakai yang mana ya iya betul betul Nah, begitu jawabannya, Pak Khusna. Eh, itu kayaknya ada akmal. Angkat tangan, tuh. Oh, iya. Baik. Tadi dipanggil, masih di dapur, ya? Sebentar. Masih bikin kopi. Sebentar, sebentar. Pak Akmal, mana ya? Tadi di bawah, ya? Harusnya yang udah angkat tangan, tangannya diturunin, biar nggak pegau. Silahkan, Pak Akmal. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Nah, Bu, saya dari Pak Akmal. Pertanyaan. Pertanyaan. Nggak jelas, Pak. Suaranya kecil. Kecil. Nama-Nama saya Pak Akmal. Nama saya Pak Akmal. Ini, Pak Padang Padewan. Nama Tera Barat. Lagi Pak Akmal. Lanjutkan. Ya, mungkin dalam program ini saya dengar tadi, Suhu Bagus. Kita laksanakan di sekolah. Bagaimana caranya kita dapat memperoleh pelajaran ini lebih lengkap lagi? Oh, itu Pak Bapak nanti sebentar nanti saya kirim lagi atau Pak Sodik bisa kirim lagi link untuk daftar supaya Pak Akmal bisa ikut mendaftar di kelanjutan dari webinar ini. Pak, jadi nanti kami kirim di kolom chat nanti ada link untuk mendaftar kalau Bapak ingin ikut kelanjutan dari webinar ini. Silahkan nanti diisi ya, Pak. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih. Kemudian, ya, sama-sama, Pak. Kemudian ini ada maksimum berapa siswa ya, Pak Wahyudi? Ada pertanyaan maksimum berapa siswa yang dapat terabsen? Oke. Nah, pertanyaannya cukup menarik. Untuk menjawabnya, tinggal teman-teman lihat di Google Sheet. Tapi apa sih satu sheet itu maksimal rawnya? Kalau dia bisa sampai ribuan, sampai lima ribu, nah itu berarti baris mentoknya. Gitu. Jadi, semua tergantung di baris rawnya ini. Ini kan rawnya bisa kita tambahin terus ya. Dia mentok berapa? Nah, itu adalah batas mentok siswa yang bisa kita tampung di situ. Oke, oke. Wah, banyak lah kalau gitu. Ya, banyak. Sampai berapa angkatan kayaknya bisa ya. Kalau sudah ganti angkatan, direkap aja, Bu. Jangan bisa jadikan satu sheet. Oke, ya. Bunda Dewi itu ada chat apa ya? Hati-hati apa itu? Ada yang nulis apa itu? Tadi dicukur. Sebentar. Hati-hati. Ada tulisannya? Ada sertifikat gitu, katanya nanya. Bukan, bukan. Silahkan nih lanjut, Bu. Saya coba dulu. Sebentar, ini saya lagi. Oh, iya. Ntar, ini sudah. Ini sudah. Maksimu, ini sudah. Oh, saya ibu-ibu. Oh, Bu Gusna, maaf. Ternyata ibu. Ada sertifikat. Kalau webinar, nggak ada. Hati-hati, saya puji taunya webinar ini di-share dari WA. Begini, ibu. Tadi Pak Aris memberitahu bahwa ruang belajar bersama tidak ada grup WA-nya. Tapi informasi kegiatan itu pasti tersare di banyak grup WA, begitu. Oh, iya. Gitu. Mungkin bisa dijelaskan lagi, Bun. Iya. Di IRBB, itu kan sebuah grup telegram ya. Kebetulan kemarin karena Pak Aris kerjasama dengan Lontara, itu memang ada pelatihan dengan mengundangkan WA. Nah, Pak Aris mengundang di kelompok-kelompok WA itu memang, tapi kalau RBB sendiri tidak ada grup WA-nya ya, ibu. Jadi, silakan bergabung dengan grup telegram RBB. Kemudian, oh iya, ini ibu Nunung naik ke segitu, teh. Waktu kita tinggal sedikit lagi. Baik, mungkin bisa closing, Bun. Atau kita cek dulu ibu Nunung. Kalau ibu Nunung masih di dapur ya, kita closing. Iya. Mau ibu Nunung, dapur dulu. Oke, silakan. Oke, ibu Nunung, silakan. Jadi, bertanya ayo, ibu, jangan malu. Itu kalau ikut pelatihan jam berapa sampai jam berapa ya, ibu? Oh, mendaftar aja dulu, ibu. Nanti kita sesuai. Oh, enggak. Karena kan daring juga. Mas, kita sekolah gitu loh. Takutnya lupa, enggak takut terus. Iya, nanti kita info selanjutnya ya, ibu. Oke, makasih. Mbak Dewi, setelah closing nanti dari Pak Wahyudi, minta waktu tiga menit untuk saya jalankan RBB ini seperti apa ya. Oke, oke. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah merespon dan beraktifitas atau yang sudah tanya-jawab. Kemudian harapan kami ada yang sudah mempraktekan dan masih penasaran, silakan mengisi ke daftar untuk mengikuti kelanjutan dari webinar ini. Karena memang untuk membuat bot ini dipastikan memang tidak cukup kalau hanya di webinar. Jadi, webinar ini memang digunakan sebagai pemanasan yang kemudian akan dilanjutkan dengan pelatihannya. Nah, silakan Bapak Ibu yang ingin melanjutkan, mendaftar di link yang sudah kami sediakan tadi. Nah, terima kasih juga kepada para peserta yang sudah antusias mengikuti webinar kita ini. Di sini saya lihat tercatat 253. Tadi di awal ada sampai 300-an. Terima kasih untuk semuanya yang telah membantu dalam kelancaran VIKON kita hari ini. Terima kasih Pak Wahyudi sebagai presenter. Te Umi, terima kasih sudah sangat membantu untuk Bu Ika juga karena keterlambatan saya tadi masuk. Kebetulan karena kalau jam segitu itu masih dekat-dekat sama maghrib di Sumatera, di Sumatera Utara khususnya daerah berastagi. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk kesalahan-kesalahan saya mohon maaf. Nah, setelah kencing tadi Pak Ari selaku Mas Tuhan Rumah dari RBB meminta waktu. Silakan, saya rasa kita kasih waktu ya, Te Umi, untuk Mas Tuhan Rumah. Silakan, silakan. Silakan, Mas. Nah, webinar saya tutup ya. Oke, lanjut Mas. Oke, ini dari moderator ya, belum diserahkan ke host-nya di Mbak Puji. Nanti Mbak Puji menunggiliran gitu. Saya sudah masih nilai, saya diserahkan ke Mbak Puji selaku host kita malam ini. Silakan Mbak Puji. Oh iya, terima kasih Mbak Dewi. Jadi nanti setelah saya close, baru nanti ke Pak Aris gitu enggak? Ya, baik. Ya, ya. Baik, demikian Bapak Ibu semuanya webinar kita kali ini. Terima kasih kepada Bapak Wahyuti yang sudah memberikan materinya. Terima kasih juga kepada Ibu Ika, Ibu Dewi selaku moderator pada malam hari ini. Dan tidak lupa, terima kasih kepada Ibu Umi yang memfasilitasi teraksananya webinar ini. Saya selaku host pada malam hari ini, apabila tidak sempat membalas semua chattingan yang bersifat capri, saya mohon maaf. Dan apabila ada kekurangan dalam membawakan kegiatan pada malam hari ini, saya juga minta maaf yang sebesar-besarnya. Untuk webinar kali ini, marilah kita akhiri dengan membaca bacaan. Alhamdulillah berikutnya. Saya perkenalkan, saya Aris Bata, salah satu admin di Ruang Belajar Bersama. Di Ruang Belajar Bersama ini, sekali lagi, saya sampaikan bahwa kami hanya ada satu, kalau diistilahkan ini tempat tinggal, ini adalah rumah. Hanya ada satu rumah yang kami tempati, yaitu grup yang ada di Telegram. Namanya Ruang Belajar Bersama. Nah, jumlah member sekarang sudah 3.400 kalau tidak salah. Silakan teman-teman yang tergabung di webinar kali ini, silakan bergabung juga. Nah, terkait dengan kegiatan ini, seperti yang disampaikan Mbak Dewi, bahwa ini adalah pemanasan saja. melihat animo dari peserta, apakah materi ini menantang dan lain sebagainya. Dan menurut saya, saya saja yang tergabung dengan teman-teman ini di RBB, sangat antusias dengan materi ini, karena memang bermanfaat untuk kegiatan-kegiatan, khususnya kita sebagai pendidik di sekolah nantinya. Apalagi terkait dengan peserta didik yang sangat-sangat rentan sekarang, ada yang pergi sekolah sudah dilewati sekolahnya, bahkan ada yang pergi sekolah tidak sampai di sekolahnya. Ada yang seperti itu. Nah, saya kira buat ini sangat bermanfaat. Nah, sekali lagi, untuk saya perjelas untuk kegiatan lanjutan, bahwa kami di Ruang Belajar Bersama ini rencana untuk mengupdate fasilitas virtual yang ada di Ruang Belajar Bersama ini menjadi lebih baik lagi. Dan kami membutuhkan domain dan lain. Ruang Belajar Bersama, ada Pak Wahyudi dan ada Pak Aris Samsam yang akan membantu kami. Di kebetulan beliau tidak tergabung malam hari ini karena kesibukan. Jadi, sekalian saya perkenalkan tim di Ruang Belajar Bersama. Ada saya sendiri, Aris Pak. Kemudian ada Ibu Dewi Setiawati, ada Ibu Seri Puji Rahayu, ada Pak Wahyudi, ada Pak Ahmad Sodik, dan ada Pak Aris Samsam. Kami ada enam yang mengurus untuk Ruang Belajar Bersama. Dan sekarang kami terlibat bersama dengan Tireperat SMK, IG, IG Indonesia. Ini kami kerjasama sebagai grup afiliasi yang terlibat untuk bersanding dan saling mensupport untuk dunia pendidikan ke depannya. Yang berendahan ini bisa sinergitas ke depannya. Kami bisa bangun, saling kerjasama, demi pendidikan, dan sekali lagi kami Ruang Belajar Bersama adalah afiliasi dari Ikatan Guru Indonesia. Dan mentor kami ada Teh Umi Viralis Hari. Beliau yang membuka room pada malam hari ini. Dan terakhir, saya ucapkan terima kasih untuk seluruh peserta yang sudah tergabung di kegiatan webinar kali ini. Sampai jumpa di minggu depan dengan waktu, mungkin kami akan kondisikan lagi karena jangan sampai sudah terlalu larut malam yang tidak seperti ini. Dan kegiatan teman-teman yang lain itu agak lebih cepat daripada kami. Saya kira cukup, saya kembalikan ke Ibu Umi. Baik, terima kasih Pak Aris, terima kasih Pak Wahyudi, terima kasih tim dari Ruang Belajar Bersama. Kita tutup kegiatan ini karena sudah larut malam, pasti di Indonesia bagian tengah dan timur. Kita ketemu lagi minggu depan dengan tema yang berbeda. Saya Umi Tiraustari dari Kota Bogor, undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.